10 Pekerjaan Teraneh di Dunia, Dengan Gaji Sangat Menggiurkan Pernah enggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya mencium ketiak orang? Merasa jijik iya, tapi faktanya ini adalah salah satu pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis loh. Tiap orang pasti menginginkan gaji tinggi untuk suatu pekerjaan yang dilakukan. Hal ini mungkin saja terjadi, tapi jika jam terbang yang dimiliki sudah tinggi. Berbeda halnya kalau kamu adalah seorang fresh graduate yang belum punya pengalaman sama sekali. Alih-alih bergaji double digit, yang mentok-mentok setiap bulannya penghasilan yang kamu dapat hanya sekitar 5 juta rupiah saja. Nominal sebesar itu pun masih terbilang rendah loh, apalagi untuk karyawan yang bekerja di kota besar seperti Jakarta. Normalnya bila ingin mendapat gaji tinggi, orang-orang bakal memilih bekerja di kantoran ataupun merintis bisnis. Namun di luar dari opsi tersebut, ada juga sebagian orang yang memilih pekerjaan lain yang kadang di luar pemikiran. Salah satunya seperti mencium ketiak orang. Anti-mainstream memang, tapi mencium ketiak orang ini termasuk pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis loh. Daftar pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis. Nah, melalui artikel ini, CKJ sudah merangkum 10 jenis pekerjaan teraneh di dunia. Yuk, ke poin bersama. 1. Pencium bau Kamu pasti enggak akan percaya dengan pekerjaan ini. Ya, seseorang yang memiliki penciuman tajam biasanya akan direkrut oleh beberapa industri yang berhubungan dengan indera penciuman. Industri yang dimaksud di sini salah satunya seperti pabrikan deodoran. Untuk bekerja pada pabrik ini, kamu hanya perlu mengendus ketiak, paling tidak 60 orang sebagai sampel percobaannya. Meski menjijikan, namun gaji yang ditawarkan cukup besar loh. Bahkan bisa mencapai 600 juta rupiah per bulan. Jadi, gak heran ya, kalau profesi ini dijuluki sebagai pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis. 2. Pembersih darah di TKP Bekerja sebagai detektif ataupun dokter forensik mungkin sudah biasa. Tapi pernah enggak kamu mendengar istilah profesi pembersih darah di TKP? Ini merupakan pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis, yang hanya bisa kamu temukan di Amerika Serikat. Perusahaan yang mencetuskan profesi anti-mainstream ini adalah service master by best. Tiap karyawan di perusahaan tersebut biasanya akan ditugaskan untuk membersihkan bekas darah dari korban kasus kriminal di tempat kejadian perkara. Tak tanggung-tanggung. Untuk sekali pelayanan, perusahaan service master by best ini menetapkan harga minimal 12,2 juta rupiah. Kira-kira, kalau kamu menangani 5 kasus sekaligus, gaji yang bisa kamu terima mencapai 60 juta rupiah lho. Sangat fantastis bukan? 3. Penguji kasur tidur Kalau pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis ini sih memang cocoknya buat orang yang lageran. Tinggal berbaring di kasur tidur, kamu bisa dibayar ratusan juta. Malahan semakin tinggi jabatan yang kamu pegang, maka gaji yang diterima bisa mencapai miliaran rupiah lho. Industri yang mempekerjakan profesi ini biasanya sih adalah industri pariwisata, khususnya hotel bintang 5. Mereka akan merekrut orang-orang yang ahli pada bidang tersebut, untuk menguji kenyamanan dari kasur sekaligus interior ruangan kamar hotel. 4. Penyelam bola golf Bukan sebagai pemain golfnya, pekerjaan ini justru berfokus pada pengumpulan bola-bola golf yang masuk ke dalam kolam di lapangan khusus olahraga tersebut. Profesi sebagai penyelam bola golf ini, termasuk pula dalam kategori pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis. Pertahunnya, mungkin bisa dibayaran sebesar 1,3 miliar rupiah. 5. Manekin Hidup Di Indonesia sendiri seringnya sih kita melihat patung manekin di pusat perbelanjaan. Namun di negara luar, ada beberapa tempat yang menjadikan manekin sebagai pekerjaan. Profesi ini disebut pula manekin hidup. Salah satu pekerjaan teraneh di dunia ini bisa dibilang menjanjikan, karena rata-rata bayaran per jamnya bisa mencapai 1,3 juta rupiah. Misal dalam sehari kamu menjadi manekin hidup selama 5 jam, berarti gaji yang kamu terima saat itu juga 6,5 juta rupiah. Setara dengan gaji 1 bulan di Indonesia ya. 6. Pembawa dokumen rahasia Tidak sembarang orang bisa menggeluti pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis ini. Profesi tersebut biasanya hanya diberikan kepada orang yang sudah ahli dan terpercaya. Pasalnya, selain membahayakan nyawa, informasi penting suatu negara juga bergantung pada mereka yang merupakan pembawa dokumen rahasia ini. Untuk ranah internasional, orang yang bekerja pada bidang ini dapat menerima bayaran sebesar PP 5 juta rupiah untuk satu kali antar. 7. Pencicip makanan hewan Apa jadinya jika harus mencicipi makanan hewan peliharaan? Meski terkesan aneh, namun seorang ahli pencicip makanan hewan bisa mendapat bayaran sampai 900 juta rupiah per tahun. Pekerjaan ini enggak cuma bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi dan cita rasa yang dihasilkan dari makanan tersebut. Namun juga, untuk mengetahui apakah ada dampak buruk dari makanan hewan jika manusia tak sengaja memakannya. 8. Pengeluk profesional Ya, kamu memang enggak salah baca kok. Pengeluk profesional sendiri merupakan salah satu pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis. Biasanya orang yang bekerja pada bidang ini adalah seorang wanita berparas cantik. Sebab, kebanyakan kliennya adalah laki-laki. Per jamnya pemeluk profesional bisa mendapatkan bayaran sebesar Rp680.000. Meski bersentuhan fisik, namun pekerjaan ini enggak mengarah ke hubungan seksual kok. 9. Model Panas Berprofesi sebagai model, panas juga bisa dibilang pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis lho. Pekerjaan ini mungkin dianggap negatif bagi sebagian orang. Namun sebetulnya hal ini diperuntukkan untuk sebuah karya seni belaka. Seseorang yang rela mempertontonkan lekuk tubuhnya selama berjam-jam dengan pose tertentu, biasanya akan digaji double digit. Bahkan profesi ini sangat wajar dilakoni di negara luar. 10. Penguji perosotan air Terakhir, pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis adalah penguji perosotan air. Untuk pertahunnya, seseorang yang berprofesi pada bidang ini akan digaji hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya, tidak semua orang bisa menjadi penguji perosotan air. Mereka haruslah memiliki pengalaman dalam hal perosotan air atau setidaknya handal pada bidang ini. Nah, itu dia ke-10 pekerjaan teraneh di dunia bergaji fantastis. Terima kasih telah menonton!